Di sini ada pertanyaan tentang limit tak hingga bentuk pecahan. Dalam limit X menuju tak hingga bentuk pecahan, kita harus tentukan dulu pangkat yang tertinggi yang di pembilang dan di penyebutnya. Nah, penentuan nilainya ditentukan oleh pangkat tertinggi dari pembilang atau penyebutnya. Kita tes dulu ya. Yang di atas sini, ini berarti ada bentuk pangkat paling tingginya, ini 2. Dan ini diakarkan, maka X-nya ini menjadi X pangkat 2 per 2, berarti X pangkat 1. Yang di sini X pangkat 2 per 3. Yang di sini berarti X-nya pangkat 2 per 4. Yang di sini X-nya pangkat 4 per 5. Nah, dari semua pengurayan di sini, kita akan tentukan mana pangkat tertingginya. Nah, kalau dilihat dari sini, pangkat tertingginya adalah X ya. X pangkat 1, 2 per 3, X pangkat 2 per 4, setengah, sama 4 per 5. Paling tinggi adalah X. Sehingga pangkat paling tingginya ada di pembilang. Nah, kalau pangkat tertingginya ada di pembilang, jadi kalau misalkan ini nih, misalnya X pangkat M dibagi dengan X pangkat N, untuk limit X menuju tak hingga, jika M-nya itu lebih besar daripada N, berarti pembilangnya lebih besar daripada N, maka otomatis nilainya, kalau kita sederhanakan, ini akan menghasilkan X-nya di atas, di pembilang. Nah, kalau kita masukkan ke sini, maka nilainya tak hingga. Jadi kalau pangkat paling tingginya itu di pembilang, maka dipastikan nilai limitnya akan sama dengan tak hingga. Jadi dari jawaban ini, kita tidak perlu menghitung, kita bisa langsung tahu bahwa nilai limitnya adalah tak hingga. Karena apa? Karena pangkat paling tingginya ada di pembilang. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.